Diduga salah tangkap dan main hakim sendiri, Maposek Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, dikepung masa satu malam. Warga menuntut polisi atas dugaan penganiayaan seorang warga yang dituding sebagai pelaku judi. Sejumlah warga ini protes dan ricuh. Satusan masa bahkan mengumpung Maposek Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, satu malam. Aksi kebung ini didakon karena menuntut oknum polisi dinilai main hakim sendiri terhadap seorang warga yang dituding sebagai pelaku judi. Peristiwa bermula saat korban hendak membawa motor miliknya yang terparkir dekat TKP. Merasa tidak berjudi, korban menghalangi polisi mengamalkan motor miliknya. Namun, korban justru mendapat boku mentah hingga kewaktu. Semacam. Terus waktu itu korban tidak ikut adu jangkrik enggak? Tidak Pak, lagi kerja Pak. Adu jangkrik juga Pak. Oh gitu. Dipukul di arah bagian mana Mas? Di mulut, di kepala juga. Kaposek Kota Anyar, AKP Nur Khoiri membantah. Korban terluka bukan karena dianiaya petugas, namun karena terjatuh dari motor yang hendak di bawahnya. Keterangan anggota itu jatuh karena tertabrak, bukan dibukul. Bahkan anggota sudah di rumah sakit ke korban, sudah nyampaikan. Pak, saya yang ngangkat sampaian pertama, saya yang bukul. Ngomongnya enggak. Usai melakukan media aksi dan mendapat penjelasan dari polisi, Masa kemudian mempubarkan diri. Dari Problok Yogyakarta Timur, Hana Purwadi, AY News, melaporkan.